Pemirsa saksi kasus pembunuhan Fina dan Eki, yaitu Liga Akbar mengaku terpaksa memberikan keterangan sesuai BAP, padahal ia berulang kali meregaskan tidak mengetahui peristiwa penganiayaan Fina dan Eki. Usai salah satu DPU kasus pembunuhan Fina dan Eki yakni Pegi Setiawan ditangkap, muncul sejumlah fakta baru yang justru membuat ini seolah menjadi benang kusut. Yang terbaru, saksi persidangan kasus pembunuhan Fina 2016 lalu Liga Akbar justru memberikan pengakuan yang berbeda dengan BAP. Awalnya ia dimintai keterangan oleh ayah almarhum Eki, Rudiana, mengenai kelengkapan motor Eki, namun seterusnya ia justru dianggap saksi kunci yang melihat langsung penganiayaan. Padahal Liga sudah menyampaikan dia tidak tahu peristiwa tersebut, sayang tak ada yang percaya. Liga Akbar menyampaikan bahwa Fina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya, di kesaksian pengadilan waktu itu, betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa, mohon maaf, didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu Pak, saya mau bilang sama siapa, karena tidak ada yang percaya. Karena dimintai keterangan soal almarhum Fina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Kepada presenter Aiman Wicaksono di acara Rakyat Bersuara, Liga menyampaikan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Saat itu ia sebenarnya sudah menolak beberapa kali, namun terpaksa menyampaikan BAB mengenai penganiayaan tersebut. Sekarang itu, saya sudah menolak beberapa kali, dibantu sama pemeriksa. Apa? Pengajaran. Pengajaran. Kalau begitu tidak. Kelemparan batu? Iya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus, dipunen diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget, Pak. Karena di sidang pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan Almarhum Eki. Ada ibunya juga. Dari pengakuan saksi Liga Akbar ini, membuat publik terus mempertanyakan mengenai kejelasan kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cerebon tahun 2016 lalu. Apa yang sebenarnya terjadi?